Hai 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 eleng eleng ya jadi sampai benar ngerti koncah-koncah yang fanatik sahabatku ngerti ya sahabatku mu'ibaratun anil tausiah anid tausiah karena gak mungkin ketika Rasulullah mahas Quran kok mendengarnya hanya tujuh kemudian setelah itu rawinya tujuh lagi sampai kita tujuh gak masuk muridnya Mbak Munawir Mbak Rawanidok kan butuh mungkin cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau kebetulan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah masuk muridnya Mbak Karim Nirbway sama Mbak Munawir kebetulan kenangan kita ngaji sama Mbak Munawir ya kita sebut guru kita Mbak Munawir muridnya Mbak Karim Mbak Munawir karena itu yang punya kenangan tapi muridnya ya ribu ribu yang sama kenangannya kita ngaji sama min tauriki Usman paham ya setelah Usman min tauriki Abdurrahman as-Zulami setelah itu min tauriki Asim 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 yang meriwati hafaz yaitu sampai kita misalnya kita akan punya sanat semua ilah Rasulullah SAW ya ya sudah kira-kira gitu itu paling gampang ya paling apa? analogi paling apa? paling gampang mulai ini kata yang ini fatwa-fatwanya kuliah itu membuatkan jarak tapi bakat soleh jarak lah bakat soleh kuliah itu anggil tanggal Arofah ya sudah menutupi ya sudah menutupi ya sudah menutupi waduh menurut aku pas ngelakuin itu berdasar ilmu ya berdasar referensi berdasar insting kesolehan berdasar naluri kesolehan pertama itu rasa takbir-takbiran cuma orang soleh kan dibakar ini orang soleh itu orang soleh itu itu walahasil itu kok rana maksudnya ya umu Arofah kan ya umu si mujabut doa kok rana misalnya Arofah Arofah kok terus pokoknya rana wajah kok rana wajah walahasil Bardoor itu itu itikaf gitu gini pondok pulau kadang saryani bapak itu itikaf maus Quran buatan itu mau belenik yuk atik buatan nulis maksudnya koran pokoknya normal kadang di Sinau ya perlu dicatat nanti rakat dulu buatan Sinau maus Quran jadi orang-orangnya jauh aneh-aneh walahasil itu ya nyaman ini ketika Arofah itu wukuf kita ikut wukuf orang al-ardhu arduwah cara Allah melihat Arofah sampai Indonesia supaya merguna zuruwah tidak terbatas terus ini hati itu janggal hati itu berduhur kan yang mau Arofah kan dimulai berduhur tapi pertanyaannya habis duhur versi kita apa versi sana anak versi sana kan kayaknya itikaf berarti jam 4 terus Malaikat itu ngikutin di ngitung ngitung orang muqtakef ini Arofah berstandar Mekah apa Indonesia ya kepikiran ini cerita naluri kesolehan cerita naluri kesolehan tak jajal baru duhur tapi mesti kepikiran apa api jam 4 bareng tak jajal jam 4 berani itu beruntah yaudah ya sekarang ini orang Indonesia itu berduhur tapi itu berduhur di tegir apa? misalnya anak nuruti duhur anak Arof yang duhur kita jam 4 yaudah enggak subuh jam 4 10 yang ngajak sesat bareng yaudah anak kabe gak ukuran anak kabe gak ukuran Mekah sesat kabe perkaraannya apa? subuh berarti jam berapa? jam sengok jam sengok sengok ya sengok ya? gak duhur? orang kaca matang jam jam 4 jam 4 jam 5 yaudah singkat cerita kalau nanti jarang mas kitab 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 wali ternyata wali itu ada tarif tarif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arofah aku masih senang padahal aku sederhana tidak lakukan maksudnya aku cerita anakku yang soleh dengan insting kesolehan maksudnya ngeyak wak aku cerita wak cerita yang ngeyak anakku yang ngeyak bakat soleh itu ada insting kesolehan anakku yang ngeyak anakku yang ngeyak dikandainya itu ada roh 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 karena sekarang itu naluri kesolehan ya Allah wali wali abdal aqtab wali 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 saat itu berarti jam itu jam sengok luar as melok lah melok perasaan itu mesti masih di cerita perasaan ini orang soleh mesti orang tahu berarti orang soleh kabe pasti perlu ditingkatkan apa kesolehan kesolehan apa 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 maksudnya kan ada fatwa resmi berarti gak ada insting kan fatwa resmi kalau dinosa itu berdosa terus berdosa sama aku melok kan jadi semangatnya semangatnya tapi perasaan kita itu kan kayak rahina masuk pasak dunia itu meskipun banyak ulama juga yang fatwa itu bid'ah tapi gak siap kalau seperti itu jadi syariat tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal gak mau mau karena barengnya rosok arofa barengnya rosok arofa dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing ya logikanya gampang tadi kalau kita nyesuaikan Arab Saudi berarti bukumu jam 10 beng ya ya repot paham ya mulanya wama arsan namir rosunit ilah bilisaun ikhomi kalau kita orang Indonesia ya sudah anud fatwani imam shafi'i disesuaikan negara masing misalnya kutul balak kita beras jakati beras sudah kaya gak misalnya dulu rasulullah sudah kaya ngaku dinar dinar itu uang emas terus gue mau sodaka berkodiku rupiah 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 pak terus petani mau sodakai jubai bingung petani ini tak gopo sampai nganggung ke dagang kiai kan yang ramani itu orang Indonesia sudah kaya hem kenapa nabi disesuaikan sodakai nganggung dinar Indonesia sudah kaya rupiah nabi ini serang darah akit-akit semacam keju susu kering jika susu kering jika keju jari lebus hahaha ya rupiah aku sering ditanggung disesua karena aku enggak tidak suka untuk api dan ditanggung makan dia malah terus ngerti ini aku lalu 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 Krank lalu 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 penjelas HEH! Tidak ada yang dikatakan Nabi itu posisi di Medina Dia ingin mengintikan Dia ingin mengatakan Dia sampai di Madab Kaabah Dia memelakangi Kaabah Karena Nabi di Medina mengintikan Dia ingin mengatakan Madab Mulan atau Madab Karena di Medina dengan cara itu Tidak menghadap Qiblat Tidak menggungkuri Tapi di Indonesia malah pas Misalnya hadis itu Buk-buk-buk di Indonesia Kacau kan? Saya ingin mengatakan Nabi Syariku Agaribu Yang mengatakan Madab Mulan Wah Wah Pondoknya menang Saya ingin mengatakan khotib Tidak ada yang yakin Jadi Kabir hadis itu disesuaikan Karena tidak Saya ingin mengatakan Saya ingin mengatakan ulama Ulama Ini adalah sebabnya Indonesia Sebabnya apa ini? Mereka Indonesia itu Itu mirip Arab Itu podo-podo Diliwati khotul istiwa Garis khotul istiwa Sehingga ada model Tulu usamsi, matahari terbin Ada model hurubus, samsi, matahari terbin Jajal seperti takrib Ini kutub Tidak ada dikuyuh muridmu Waktu subuh Kalau tidak Seringat Waktu Seringat 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 Dari murid-muridmu Guru ngomong Seringat Saya ingin Bukas 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 Untuk Ngulon Lingsir Bukas Lain Indonesia itu diuntungkan Kita mau takrib Surah Gambaran itu masih ada Ada tuluk usamsi Ada Zawalu samsi Ada hurubus Nah saya masih ingin mengatakan kitab Yang ini Kutub Saya mengajikan suku Askimu Apa yang mengajikan Kuala almu sonnab Rahimah Wabut ta'ala anhu wa'awalu zuhri zawalu syamsi kemudian itu mempelengkakan kapal terus wa'akhiru waktil asri hurubus jadi ngaji kebenaran harus kesimpulannya ngaji kebenaran harus diperjuangkan masif ini aku seneng orang Indonesia ini aku seneng orang paling goblok orang-orang yang orang-orang ini aku macam ini Quran aku benar aku memang riwayatnya itu enggak saya ulang lagi riwayatnya itu enggak